Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat berjumpa kembali ya para pejuang-juan Gimana keadaan kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan buat kalian sukses semua Amin, mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan, sacanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di siang hari ini Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya Untuk perkembangan daripada sektor kripto kali ini teman-teman Seperti dari market cap, fair and great index gitu teman-teman ya Untuk market cap ada sedikit kenaikan dibandingkan hari kemarin Kemarin kan di area 2,01 triliun dollar ya Dan kali ini sudah berada di area 2,06 triliun dollar teman-teman Berarti ada penambahan sekitar 50 bilion dollar ya Sedangkan kalau kita mengacu pada perkerakan fair and great index Dia di area 37 teman-teman masih dalam kondisi ketakutan nih pemain kripto ya Karena memang habis dibanting cukup dalam Dari pemerintah Jerman yang udah mulai merilis menjual Walaupun Justin Sun menawarkan dirinya untuk membeli bitcoin tersebut Di luar exchange untuk menjaga stabilitas harga ya Terus dari Mongok udah mulai rumornya ya Udah mulai mendistribusikan dalam bentuk bitcoin dan bitcoin ks teman-teman ya Terus disini kalau kita lihat teman-teman Dimana tanggal 11 nanti ya mungkin akan ada aksi CPI ya Kalau nggak salah teman-teman ya kita lihat saja nantilah ya Di bulan ini semoga sih lekas membaik Dan kalau kita lihat ya untuk kinerja bitcoin sendiri Dia berada di area 56 ribuan teman-teman ya Ethereum masih dalam koreksi dan beberapa altcoin udah ada yang recover Dan ya ada yang koreksi bisa dikatakan 60% ini masih dalam kondisi bearish teman-teman ya Oke kita lihat dari segi sektor mem terlebih dahulu ya Untuk memcoin sendiri teman-teman ya Nah untuk market cap atau price dalam 24 jam terakhir Disini seperti bong, wif, pp, shiba, dotcoin Ini kayaknya dalam kondisi bullish terlihat dari bumblegumnya ya Terus disini kalau kita lihat teman-teman ya Untuk top kenair performa dalam 30 hari terakhir Ya 30 hari terakhir ada Doscoin, shiba, dok, floki, bret, pp, bong, wif, mok, dan bome teman-teman ya Meskupun kalau kita lihat dalam tanda kutip Untuk market cap atau volume disini masih dalam kondisi bearish Nah sedangkan kalau kita mengacu price Kita ada sedikit informasi tentang pp ya Pp kali ini kan naik sekitar 6,93% nih Ya kan beberapa alcoin juga mengalami recover yang cukup lumayan Apalagi wif nih wif 23% Gila kan bong 14% ya Oke kita mengacu pada pp Pp ada sedikit informasi yang mungkin notabnya Masa iya sih harga pp akan segini dalam waktu dekat gitu loh ya Oke kita langsung bahas Nah jadi disini teman-teman ya prediksi harga pp Mungkinkah ini titik balik bagi pp Nah jadi prediksi harga pp Coin meme session pp Mengalami koreksi pasar nyata Menembus level support utama di tengah peningkatan volume perdagangan Dan trend pasar yang lebih luas teman-teman ya Memang kita gak bisa nyalain pp teman-teman Melainkan mayoritas secara keseluruhan ya top 100 Daripada via coin market cap pun mengalami dropping yang cukup parah ya Terus disini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya Pp coin meme populer mengalami penurunan signifikan selama 24 jam terakhir Setelah trend bearish yang kuat Coin meme tersebut telah mengalami koreksi pasar yang signifikan Membuat apa di bawah level support sebelumnya Pada saat pelaporan harga pp telah turun drastis sebesar 15,15% Menjadi di area 0,50 di belakang koma kepala 8 teman-teman ya Selama jam perdagangan Eropa Oke jadi menurut data dari coin market cap Market cap dari pasar saat ini teman-teman mencapai di area 3,39 miliar Yang menunjukkan penurunan sebesar 15,14% Penurunan harga ini sejajar dengan peningkatan volume perdagangan ya Yang dimana naik sekitar 42,90% Yang menunjukkan peningkatan aktivitas pasar Karena investor merespon perubahan harga Prediksi harga pp menafigasikan trend saat ini Jadi pp coin baru-baru ini mengalami kenaikan terbesarnya Mencapai titik tertinggi sepanjang masa di area kepala 17,18 dengan 4,0 di belakang koma Ingat teman-teman pp ini belum pernah sama sekali menyentuh ke range harga 1 rupiah Dan saya yakin pp bisa ke area 1 rupiah Teman-teman dalam kurun waktu tahun ini atau di tahun depan gitu ya Saya sangat yakin teman-teman pp bisa ke situ Karena apa kita mengacu pada perkembangan Siba Inu waktu di tahun 2021 Karena di situ apa banyak orang yang jadi gembel ya ketika masuk di Siba Inu di tahun itu teman-teman Mungkin masuk dari tahun 2020 ya Banyak orang yang menjadi gembel Yang mereka masuk tiba-tiba tambah zero tambah zero ya Value mereka habis bahkan yang masuk seribu dolar Tinggal beberapa dolar gitu teman-teman banyak yang jadi gembel Tetapi ketika mereka gak cut loss ya mereka gak pernah berpikir tiba-tiba Siba nge-pump sampai total pumpnya itu 45 juta persen Gila gak itu sampai ke area 1 rupiah dan membuat jutawan miliarder baru Dan semoga saja PP bisa mengikuti jejak daripada Siba Inu di tahun 2021 ya Seperti itu Di sini namun harga PP telah anjlok lebih dari 53 persen sejak puncak tersebut diluncurkan pada bulan April 2023 Mata uang kripto ini telah mengalami kenaikan tajam Yang diikuti oleh penurunan cepat yang menyebabkan apa berbagai fase konsolidasi Oke Selama seminggu terakhir ya teman-teman Nah jadi analis teknik indikator proyek masa depan Jadi jika trend bulis menyalip para koin PP Koin tersebut dapat dengan cepat naik ke titik resistensi Terdekatnya ya di area 0,50 dengan kepala 9 ya Yang menunjukkan pemulihan pasar Mencapai stabilitas pada titik ini dapat mendorong mata uang tersebut menuju angka Di area 0,1 pada akhir Juli Dan jika sentimen bulis semakin menekan PP Mungkin akan melampaui ambang batas di area 0,50 Di angka 0,50 di belakang koma dengan kepala 5 Berarti ini mengalami penurunan kembali teman-teman ya Di sisi lain negatif trend negatif yang terus berlanjut dapat mendorongnya turun ke level support di area 0,50 dengan Di belakang koma ya Dengan kepala 8 Hal ini dapat semakin membahayakan posisinya Berpotensi turun sampai di area kepala 7 Dengan koreksi pasar saat ini Harga PP dapat mencapai di area 0,50 di belakang koma dengan kepala 5 Jika tekanan dari para penjual meningkat Yang menunjukkan apa Pasar sedang oversold Ini dari indikator teknis harian untuk PP Piring USDT teman-teman ya Semoga saja ya teman-teman ya Kita bisa memanfaatkan penurunan ini Bukannya kita takut tapi kita memanfaatkan Jadi gini teman-teman ya Secara logika PP ini masih menjadi prima dona dari beberapa Wells ya Masih menjadi aset prima dona Ya masih menjadi aset kesenangan mereka Karena kalau kita lihat akhir-akhir ini memang banyak dari Wells yang melakukan penyerokan Ya dengan jumlah yang cukup besar teman-teman dikala trendnya penurunan Nah jadi konsepnya kita masuk itu ketika orang lain pada takut Untuk masuk ya Dan kita keluar ketika orang lain berbondong-bondong keluar Tapi dengan catatan kalian harus disclaimer terlebih dahulu Dan ketika kalian masuk ya Harus menggunakan dana dingin Jangan sampai menggunakan dana panas ya Dana yang dalam waktu dekat akan digunakan Jangan sampai teman-teman ya Dan saya masih yakin PP ini di tahun ini Ya kalau nggak di tahun ini Di tahun 2025 Pasti akan menyentuh all time hack barunya kembali teman-teman ya Oke mungkin ini dulu Semoga bermanfaat dan salam cuan Terima kasih telah menonton